Intro Muncul dan ngaku dihamili suami Saskia Gotik, sosok model asal Yogyakarta ini akhirnya terbongkar Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Perempuan yang berprofesi sebagai model asal Yogyakarta Verano Siliana mendadak jadi sorotan Bagaimana tidak di tengah kebahagiaan pedangdut Saskia Gotik di atas gamilannya Sosok Verano Siliana muncul dan mengejutkan publik Sosok Verano Siliana tersebut tiba-tiba mengaku memiliki anak dari hasil hubungannya dengan suami Saskia Gotik Si Rajudin Mahmud Lantaran pengakuan sosok Verano Siliana tersebut atas anak dari Si Rajudin itu langsung gegerkan media sosial Ditambah lagi, kini posisi pedangdut Saskia Gotik sebagai istri sah dari Si Rajudin Mahmud tengah mengandung buah cinta mereka Seperti yang telah diberitakan grid.id sebelumnya Verano Siliana mengaku kalau Si Rajudin Mahmud adalah ayah dari anak kandungnya Tak ingin dianggap omong kosong bahkan sosok Verano Siliana sampai berani menuntut Si Rajudin Mahmud untuk tes DNA Tantangan untuk melakukan tes DNA tersebut tak lain bertujuan untuk membuktikan kalau tudingannya benar Selain itu, Verano Siliana juga mengajukan menuntut terhadap Si Rajudin Mahmud terkait sejumlah harta dari suami Saskia Gotik Tuntutan yang dilayangkan Verano Siliana melalui gugatan berupa uang 17 miliar rupiah dan 4 aset Lantaran kabar anak di luar nikah Si Rajudin Mahmud tersebut membuat sosok Verano Siliana langsung menjadi sorotan Lalu siapa sih sosok Verano Siliana ini? Dilansir dari tribun sumsel.com, akhirnya sebuah akun Instagram yang diduga mirip Verano Siliana terbongkar Meski demikian akun sosial media tersebut di private dan hanya menampilkan sebuah foto profil dari seorang wanita cantik berambut panjang Namun demikian Instagram tersebut belum dipastikan kebenarannya apakah benar milik Verano Siliana atau bukan Sebagai informasi sosok Verano Siliana tiba-tiba menjadi sorotan setelah melayangkan gugatan ke pengadilan agama Cikarang Terkait Si Rajudin Mahmud Gugatan yang ditujukan pada sosok suami Saskia Gotik tersebut terkait soal ayah dari anaknya yaitu ayah biologis dari putra Verano Siliana Dalam gugatannya Verano Siliana menyebut Si Rajudin Mahmud melakukan tindakan melawan hukum Lantaran tak mengakui darah dagingnya sendiri Hal tersebut diketahui dari isi gugatan yang dilayangkan Verano Siliana dengan tergugat Si Rajudin Mahmud Gugatan Verano Siliana terdaftar dengan nomor 136 PDTG 2022 PNCKR Verano Siliana mengajukan gugatan tersebut pada 20 Juni 2022 dengan tergugat bernama Si Rajudin Mahmud Sedangkan klarifikasi perkaranya adalah tindakan melawan hukum Namun sampai saat ini baik dari pihak Saskia Gotik dan Si Rajudin Mahmud belum juga muncul Dan mengklarifikasi pemberitaan tersebut Selain itu sosok model asal Yogyakarta Verano Siliana Juga masih menjadi teka-teki lantaran belum terlihat batang hidungnya Sementara itu kondisi Saskia Gotik yang tengah hamil juga menjadi sorotan Di tengah pemberitaan sang suami yang miliki anak di luar nikah Bahkan beberapa waktu lalu Saskia Gotik sempat memperlihatkan kondisinya Lewat unggahan akun media sosial pribadinya Si Rajudin Mahmud suami Saskia Gotik diduga menghamili seorang model Hakim siap tunjuk mediator Seorang model bernama Verano Siliana mengaku punya anak hasil hubungan intimnya dengan pengusaha Si Rajudin Mahmud yang tak lain suami dari pedang Dutsa Saskia Gotik Kabar ini bikin gempar lantaran sang model melayangkan gugatan di pengadilan negeri Cikarang, Jawa Barat Sidang perdana bahkan telah digelar Humas pengadilan negeri Cikarang, Sondra Muhti Membenarkan bahwa V selaku penggugat Menggugat SM sebagai tergugat yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum Gugatan ini tertera dalam sistem informasi berkara pengadilan negeri Cikarang Namun dalam sidang perdana baik Si Rajudin Mahmud maupun Serano Siliana tidak hadir Majelis Hakim Menimbang Majelis Hakim akan melihat panggilannya terlebih dulu Kalau panggilannya itu sah dan patut sesuai aturan perundangan yang berlaku Maka Majelis Hakim akan bermusyawarah dan menyikapi bagaimana Apakah akan melakukan pemanggilan kembali atau tidak katanya Mengutip dari video wawancara dari kanal youtube Cumi Cumi Dalam sidang perdana segala kemungkinan bisa saja terjadi Termasuk perdamaian di luar sidang Sondra Muhti menerangkan pertama Majelis Hakim akan melakukan panggilan kepada para pihak Majelis Hakim akan menunjuk mediator untuk melakukan upaya perdamaian Di antara kedua pihak Jika mediator berhasil memediasi pihak penggugat dan tergugat Maka akan terbit akte perdamaian Tidak perlu dilanjutkan sampai dengan proses pembacaan gugatan Bahkan sampai keputusan imbuhnya Pengacara Ferano Siliana Sion Tarigan mengklaim hubungan sang klien dengan Si Rajudin Mahmud Terjadi sejak 2019 dan setelahnya makin intens Akhirnya Ferano Siliana hamil Hingga artikel ini disusun Si Rajudin Mahmud belum memberikan tanggapan resmi Belum ada jawaban dari pihak tergugat Kita harus menjaga independensi lembaga peradilan Ketika itu sudah memasuki materi substansi pokok perkara Silahkan saja para pihak buktikan masing-masing Bungkas Sondra Muti Bungkas Sondra Muti Berita ditambah